Punjungan Paus Franciscus ke Indonesia pada 3 hingga 6 September 2024 merupakan momen bersejarah yang membawa banyak harapan dan pesan penting bagi bangsa Indonesia. Sebagai pemimpin umat katolik dunia, kehadiran Paus Franciscus tidak hanya dinantikan oleh umat katolik, tetapi juga oleh masyarakat dari berbagai agama yang menghargai kerukunan dan perdamaian. Kunjungan ini mencerminkan komitmen Paus Franciscus terhadap dialog antaragama dan perdamaian dunia. Dalam beberapa kesempatan, Paus telah memuji Indonesia sebagai contoh kerukunan dalam keberagaman, mengingat Pancasila sebagai dasar ideologis yang menghargai perbedaan. Pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, tokoh lintas agama, serta Misa Akbar di Stadion Gelora Bung Karno diharapkan dapat memperkuat semangat persatuan dan toleransi di tengah masyarakat. Selain itu, kunjungan ini juga menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan dan kelancaran acara internasional. Persiapan yang matang dari berbagai pihak menunjukkan betapa pentingnya kunjungan ini bagi citra Indonesia di mata dunia. Secara keseluruhan, kunjungan Paus Franciscus ke Indonesia membawa pesan kuat tentang kemanusiaan, perdamaian, dan pentingnya dialog antaragama. Ini adalah momen yang sangat berharga untuk memperkuat persatuan dan kerukunan di tengah keberagaman bangsa Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.